Ya, Pemirsa hadir di SMP Kebangsaan Tangerang Selatan, game Fight of Legends disambut positif para pelajar dan pihak sekolah. Acara ini merupakan ajang memperkenalkan game buatan tanah air Fight of Legends kepada pelajar. Para pelajar sekolah menengah pertama kebangsaan sangat antusias dalam acara Fight of Legends Goes to School. Hal ini dibuktikan dengan memeludakkan jumlah peserta saat mengikuti kompetisi Fight of Legends. PT Esports Stars Indonesia berharap game Fight of Legends bisa diterima masyarakat luas dan masuk ke dalam salah satu cabang esports yang dipertandingkan dalam event olahraga elektronik baik tingkat nasional maupun internasional. Selain mengasah otak, kreativitas anak, disini juga kalau saya lihat ada kepemimpinannya. Di dalam satu grup itu kan ada pemimpinannya ya, jadi kayaknya buat strategi-strategi anak-anak itu bisa gitu. Jadi pengasah otak dan kreativitasnya ada, jadi saya mendukung sekali. Jadi kita tiap minggu akan jalan ke sekolah-sekolah, SMP dan SMA, dan target kita itu adalah 100 sekolah untuk di Jabodetabek. Fight of Legends Goes to School rencananya akan terus mengunjungi sekolah agar permainan buatan dalam negeri ini semakin dikenal dan digandrungi masyarakat tanah air. Dari Tanggarang Selatan, Banten, Nur Aryadin Ainyus melaporkan.